Intro Seorang pria tewas di tempat pangkas rambut di Jalan Vihara, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Pria yang diketahui itu bernama Deni Siregar, warga Narumonda, Kecamatan Siantar Timur. Istri dan anak korban yang mengetahui peristiwa tersebut pun menjerit histeris akibat menyangka korban meninggal secara mendadak. Haris Gulu selaku juru pangkas mengatakan korban datang dan meminta untuk dipangkas rambutnya. Namun berselang beberapa saat tiba-tiba korban yang sehari-hari berprofesi sebagai juru parkir itu diserang batuk dan meninggal di tempat. Sementara itu Ibtu Boston Simangungsong, Kanit Reskrim, Penseksian Terselatan menjelaskan, setelah mendapat informasi dari warga pihaknya langsung turun ke TKP, mengamankan situasi dan membawa jasadnya dengan mobil ambulans. Dugaan sementara korban mengalami sakit jantung. Pihak keluarga korban menolak untuk dilakukan otopsi karena menganggap kejadian tersebut murni penyakit jantung, serta meminta untuk dibawa pulang ke rumah dan pihak keluarga diminta untuk membuat surat pernyataan tidak keberatan. Keluarga menyebutkan tadi bahwa ada dugaan, kemungkinan penyakit jantung. Keluarga kita arahkan ke polosek untuk membuat surat pernyataan. Dan ketika ada penyelidikan sementara dari keluarga korban, bermohon agar langsung dibawa ke rumah duga. Dari Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara, Jo Ambarita melaporkan.